Pendekar Lembah Naga, Jilid 07 Setelah 30 jurus lewat dan selama itu Hokboan hanya dapat mempertahankan diri selalu, kini mulailah dia balas menyerang. Serangan-serangan Hokboan sangat kuatnya, mendatangkan angin bersiutan sehingga si KWI harus berhati-hati. Sebaliknya dari lawan, dia mengandalkan kecepatan gerakan ketika menghadapi serangan pemuda itu. Diam-diam si KWI terkejut dan juga kagum. Sastrawan muda yang bersikap sopan dan halus ini ternyata benar-benar sangat hebat. Dia teringat akan Chia Bun Ho, pendekar sakti pujaan hatinya yang juga kelihatan seperti seorang pemuda sastrawan lemah tapi sesungguhnya memiliki kesaktian yang amat luar biasa. Meskipun pemuda ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan pendekar muda yang sakti itu, namun keadaan pemuda yang menjadi ketua padang bangkai ini cukup menimbulkan rasa kagum di dalam hati si KWI. 100 jurus lewat dan pertandingan itu bertambah seru. Kalau diam-diam si KWI kagum bukan main dan rasa penasaran di hatinya mulai lenyap karena memang harus diakuinya bahwa lawan ini berbeda dengan coalok dan memiliki tingkat kepandayan yang tinggi, sebaliknya loboan juga kagum bukan main dan kekagumannya diucapkan berkali-kali oleh mulutnya. Hebat sekali! Ahaha, engkau amat cepat, Nona! Si KWI tidak mempedulikan pujian-pujian ini, akan tetapi sebenarnya di dalam hati wanita ini telah timbul semacam perasaan yang aneh. Tadi dia merasa penasaran dan membenci pemuda ini yang dianggap menghinanya. Akan tetapi sekarang lenyap perasa penasaran di hatinya karena dia mengakui kehebatan pemuda ini, dan perlahan-lahan rasa bencinya juga menipis mendengar betapa pemuda itu memuji-mujinya dengan suara bersungguh-sungguh, bukan pujian yang bersifat mengejek. Apalagi ketika dia melihat munculnya lima orang pelayannya dalam keadaan sehat dan tidak mengalami cedera. Nona, cukuplah! Harap Nona suka memaafkan aku, sungguh aku tidak bermaksud untuk memusuhi Nona. Cukuplah, biar aku mengaku kalah berkali-kali Hakboan berkata. Akan tetapi si KWI masih terus mendesaknya. Wanita ini merasa malu ketika lima orang pelayannya muncul dan melihat pertempuran itu, malu bahwa dia masih juga belum dapat merobohkan laki-laki ini. Kalau tidak ada lima orang pelayan itu, agaknya dia masih akan mempertimbangkan permintaan kuih-hakboan ini, akan tetapi di depan para pelayannya, dia tak ingin dilihat bahwa dia memperoleh kemenangan karena lawannya telah mengalah dan mengaku kalah padahal sebenarnya tidak demikian. Acik Yau, kau cepat ambilkan pedangku teriaknya sambil terus menerjang. Melihat Acik Yau mentaati perintah Nona majikannya itu dan berlari-lari menuju ke istana, hati Hakboan merasa tidak enak. Dia tidak takut biarpun Nona ini menggunakan pedang, akan tetap hal itu hanya akan membuat permusuhan makin menjadi-jadi, dan dia sama sekali tidak menghendaki ini. Tidak, dia tidak bisa bermusuhan dengan Nona yang telah mencuri hatinya ini. Diam-diam dia telah jatuh hati, jatuh cinta kepada si KWI dan dia sendiri merasa heran mengapa dia begini tertarik kepada si KWI yang tangan kirinya buntung, dan yang meskipun cantik manis, akan tetapi tidak lebih cantik daripada kebanyakan wanita yang pernah dijumpai dan diperolehnya. Dia tidak tahu mengapa dia begitu tertarik dan suka kepada Nona majikan istana lembah itu. Segala sesuatunya pada diri wanita itu menarik hatinya, bahkan buntungnya tangan kiri itu tidak menimbulkan rasa jijik dan buruk, sebaliknya bahkan menimbulkan rasa ibadah dan juga kagum betapa dengan tangan kiri buntung Nona itu masih demikian hebat. Kalau sampai Nona itu menggunakan pedang, maka tak mungkin dia membiarkan dirinya terancam bahaya begitu saja, dan melawan orang yang bersenjata, apalagi kalau lawan itu seliai Nona ini, akan memaksa dia menggunakan tangan besi pula dan sama sekali dia tidak menghendaki hal ini. Nona, kenapa engkau mendesak aku? Aku datang dengan niat baik, biarlah aku mohon maaf dan mohon diri, lain hari bila mana hatimu sudah dingin kembali, aku akan datang berkunjung lagi. Selamat tinggal, Nona, hokboan lalu meloncat ke belakang, jauh sekali lalu melarikan diri dari tempat itu setelah melambaikan tangannya kepada si KWI sambil meninggalkan senyum dan lirikan matanya yang amat mesra dan memikat. Si KWI tidak mengejar dan sampai beberapa lamanya dia berdiri bengong memandang ke arah lenyapnya bayangan sastrawan muda itu. Aqiao datang membawa pedang, akan tetapi melihat lawan Nona-nya sudah pergi, dia lalu berkata. Memang sebaiknya kalau dia pergi. Kwi Tai Hiap itu tidak berniat buruk maka sangat tidak baik kalau sampai dia tewas di sini, ucapan itu ditujukan kepada teman-temannya atau kepada diri sendiri. Si KWI menoleh lantas memandang kepada pelayan manis berbaju hijau itu. Dia sudah menggerakkan bibirnya akan tetapi tidak mengeluarkan kata-kata, melainkan mengambil pedangnya dari tangan Aqiao dan mencari-cari Sin Leong dengan matanya. Akan tetapi di atas pohon itu sudah tidak nampak Sin Leong yang tadi dipondong monyet besar, maka dia lalu kembali ke istana. Di dalam hatinya ada rasa malu untuk bicara tentang pria itu dengan para pelayannya. Adapun, tentang Sin Leong dia tidak merasa khawatir karena kini dia maklum bahwa anak itu mempunyai dua dunia, yaitu dunia bersama monyet-monyet di atas pohon dan dunia bersama dia di dalam istana. Dia tidak mengganggu lagi karena yakin bahwa nanti sebelum malam tiba, Sin Leong tentu akan pulang atau diantar pulang oleh monyet-monyet itu. Dugaannya benar karena sore hari itu, selagi duduk termenung di dalam kamarnya, Sin Leong meloncat masuk melalui jendela. Semenjak peristiwa pertempurannya dengan hokboan itu, seringkali si KWI nampak duduk termenung di dalam kamarnya atau kadang-kadang di taman bunga di belakang istana. Apalagi semenjak hari itu, seringkali ada kiriman dari padang bangkai. Kadang-kadang ada kiriman emas dan permata berbentuk hiasan rambut, sutra halus, sepatu baru model terakhir, bahkan kadang-kadang ada kiriman masakan yang masih panas. Mula-mula ditolaknya kiriman-kiriman yang datang dari kwiho boan dan sengaja dikirim kepadanya itu, akan tetapi dibacanya surat terlampir yang berisi sajak-sajak indah yang memuji-muji kecantikannya, menghibur kesunyiannya. Huruf-huruf indah itu mengandung rasa cinta dan iba yang amat mengharukan hatinya. Akhirnya, diterimanya juga kiriman-kiriman itu, bahkan beberapa bulan kemudian, kwiho boan yang datang berkunjung secara resmi itu, diterimanya sebagai seorang tamu terhormat. Memang tidak terlalu mengherankan jika melihat kekerasan hati Leong Sikawe mencair. Dia adalah seorang wanita yang masih muda, belum 30 tahun usianya. Dia pernah jatuh cinta, pernah merasakan belayan cinta kasih seorang pria. Tidak sungguhpun hal itu terjadi di luar kesadaran pria itu. Dia mencinta Chia Bun Ho dan di dalam batinnya dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada pemuda itu. Akan tetapi, setelah Chia Bun Ho pergi meninggalkannya, dia melihat kenyataan yang mengerikan dan amat pahit. Cintanya ditolak. Hatinya hancur luluh. Kemudian, hati itu menjadi dingin membeku. Betapapun juga, dia adalah seorang wanita normal yang masih muda, yang dibalik kebekuannya itu sebenarnya bernyala api gairah yang besar, bersembunyi kehasan akan belayan kasih sayang seorang pria. Keadaan di istana lembah naga yang sunyi, jauh dari dunia ramai, jauh dari kaum laki-laki, sedikit banyak telah menolong dan menghiburnya, mempertebal kebekuan hatinya terhadap pria. Namun, kini muncul Kwi Hock Boan, seorang pria yang masih muda, tampang halus dan juga lihai. Walaupun tidak sesakti Chia Bun Ho, setidaknya merupakah pemuda yang keadaannya seperti Bun Ho? Apalagi Hock Boan pandai merayu, pandai memuji-muji, dan dari sinar mata pemuda itu memancar kasih sayang yang besar dan mesra. Maka, herankah bila hati wanita itu menjadi terbakar, bila kebekuan itu mencair dan jantungnya berdebar penuh gairah? Anahkah itu kalau sebulan kemudian semenjak kunjungan resmi dari Hock Boan, dia mau pula membalas kunjungan pemuda itu, pergi ke padang bangkai dan mengagumi segala kemajuan yang dicapai oleh daerah itu di bawah pimpinan Kwi Hock Boan? Dan andahkah jika dia tidak marah, melainkan tunduk dengan muka merah dan jantung berdebar ketika pada suatu hari Kwi Hock Boan menyatakan cintanya dan mengajukan pinangan padanya? Dia tidak mampu menjawab dan hanya menunduk. Kedua pipinya merah sekali, bibirnya tersenyum malu-malu dan jari tangan kanannya memilin-milin rambutnya yang terlepas dari sanggul dan terjuntai ke depan dadanya. Leong Moi, engkau tahu bahwa lamaranku ini keluar dari hati yang tulus dan mencintamu, maka harap engkau bersikap jujur untuk menjawabku supaya aku tidak tersiksa di dalam kebimbangan, Kwi Hock Boan mengulang dan mendesak. Setelah berkenalan kurang lebih dua bulan saja, dia sudah menyebut Moi Moi, adik, kepada si Kwi dan wanita itu pun menyebutnya Koko, kakak. Jantung di dalam dada si Kwi bergembar. Sungguh dia sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa akan ada seorang laki-laki yang dapat jatuh cinta kepadanya, bahkan yang akan meminangnya sebagai istri. Apalagi seorang pria setampan dan selihai Kwi Hock Boan. Tentu saja hatinya menerima pinangan ini dengan rasa gembira dan terharu, akan tetapi dia bukanlah seorang wanita muda yang semrono. Dia maklum bahwa ikatan pernikahan adalah hal yang tidak boleh dipandang ringan, dan merupakan suatu ikatan selama hidup. Karena itu, sebelum diambil keputusan untuk mengikatkan diri di dalam suatu pernikahan, dia harus bersikap terus terang. Antara kedua pihak harus membuka diri, sehingga tidak terdapat rahasia lagi di antara mereka yang kelak hanya akan menggagalkan ikatan itu. Biarpun hal yang dikeluarkan itu amat sukar dan membuatnya merasa malu sehingga dia bicara sambil menundukan terus mukanya, namun akhirnya dapat juga dia bicara. Kwi Koko, sebelum aku menjawab, sebaiknya engkau lah yang harus mempertimbangkan terlebih dahulu pinanganmu itu dengan baik dan tidak tergesa-gesa karena engkau belum mengenal betul siapa adanya diriku. Leong Moi, apalagi yang harus kupertimbangkan? Meskipun baru selama dua bulan kita berkenalan, akan tetapi rasanya aku sudah mengenalmu bertahun-tahun lamanya. Aku tahu bahwa engkau adalah Leong Sikawee, akan tetapi aku lebih tahu lagi bahwa engkau adalah seorang wanita yang hidup sebatangker di tempat sunyi ini, hidup ditemani lima orang pelayan serta seorang anak angkat yang diasur oleh monyet-monyet itu. Engkau belum mau menceritakan kepadaku mengapa engkau sampai kehilangan tangan kirimu, akan tetapi agaknya hal itu yang membuat engkau merasa malu dan menyembunyikan diri di sini. Bagiku, engkau adalah seorang wanita yang pandai dan yang menimbulkan rasa ibadah dalam hatiku, yang membuat aku ingin menghibur hatimu yang seperti tertekan, selalu melindungi dirimu yang seperti orang putus asa itu. Dan lebih dari semua itu, aku meminangmu karena aku cinta padamu, Sikawee memegamkan matanya. Hatinya terharu sekali. Pernyataan itu dahulu dia rindukan dari mulut Bun Ho, akan tetapi pernyataan itu tidak kunjung muncul, dan kini keluar dari mulut Lok Boan. Selama hidupnya, baru kali ini ada seorang pria mengaku cinta padanya, pengakuan yang dia tahu amat jujur dan setulus hati. Hampir dia menangis. Kui Koko, katanya dengan suara gemetar. Engkau belum tahu akan riwayatku, akan latar belakang hidupku. Aku tak peduli, moi-moi. Tak peduli apapun latar belakang hidupmu, apapun riwayatmu yang telah lalu, yang ku cinta bukanlah Leong Sikawee yang dahulu, melainkan Leong Sikawee sekarang ini, yang duduk di depanku ini. Tetapi, Koko, aku, aku bukanlah seorang perawan seperti yang mungkin kau duga, muka wanita itu menjadi pucat dan dia tidak berani mengangkat muka. Hem, perawan atau bukan bagiku tidak ada bedanya, moi-moi. Akan tetapi, apakah Engkau sudah menikah? Ataukah seorang janda? Leong Sikawee menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat muka menatap wajah pria itu penuh selidik dan hatinya Girang melihat bahwa pernyataan bahwa dia bukan perawan itu, agaknya tidak merubah sikap pria itu terhadap dirinya. Aku tidak pernah menikah, karena itu tentu saja bukan janda. Akan tetapi, kembali dia menunduk, aku bukan perawan, bahkan aku, aku pernah melahirkan anak. Hening sejenak setelah kata-kata ini. Akan tetapi, Ho Bo An tidak terkejut. Bagi seorang petualang asmara seperti dia, soal perawan atau bukan tidaklah penting, apalagi kini dia benar-benar jatuh cinta kepada wanita ini. Dan dia pun bukan seorang bodoh. Dia sudah banyak pengalaman sehingga ketika pertama jumpa saja dia pun sudah tahu bahwa si KWI bukanlah seorang perawan. Dan dia tidak peduli. Akan tetapi, ketika mendengar bahwa si KWI pernah melahirkan, membuat dia terkejut juga. Bukan main-main kalau begitu hubungan antara si KWI dengan ayah dari anak yang dilahirkannya itu. Dan di mana sekarang dia? Ayah dari anak itu? Apakah masih ada ikatan antara engkau dan dia tanyanya meragu? Si KWI kembali mengangkat mukanya. Terheran dia, juga girang karena kembali tidak ada perubahan sikap loboan sesudah mendengar bahwa dia pernah melahirkan. Ahaha, dia tidak boleh bertindak terlalu jauh. Pria ini hebat, penuh pengertian dan penyabar. Akan tetapi tentu ada batasnya, karena itu sekali-kali dia tidak boleh mengemukakan dugaannya. Sin Leong adalah anak kandungnya yang dibesarkan oleh monyet. Hal itu tentu kelak akan mendatangkan hal-hal yang tidak enak. Pria ini baik sekali, akan tetapi dia tidak boleh terlalu mendesaknya, tidak boleh mengujinya terlalu berat. Dia, dia masih hidup, entah di mana, akan tetapi, kui koko, bagiku dia telah mati. Apakah dia mencintamu? Si KWI menggeleng kepala keras-keras. Sama sekali tidak. Seujung rambut pun tidak. Hem, dan kau. Cintakah kau kepadanya, moi-moi? Kembali si KWI menggeleng kepala, akan tetapi tidaklah begitu keras. Tidak, ku kira tidak, aku menganggapnya telah mati. Baik sekali, kalau begitu berarti engkau bebas, moi-moi. Dan anak itu? Dia, dia mati ketika terlahir. Ah, kalau begitu, sama sekali tidak ada hal yang memberatkanmu untuk menerima pinanganku, Leong Moi. Si KWI mengangkat mukanya, menatap wajah pemuda itu penuh selidik bercampur rasa keheranan. Koko, engkau sudah mendengar semua itu dan engkau masih melanjutkan pinanganmu kepadaku? Engkau seorang pemuda sastrawan yang pandai dalam hal Bundan Bu, bahkan engkau telah menjadi majikan padang bangkai yang terhormat. Seorang pemuda pilihan dan yang akan mudah saja mencari istri seorang darah cantik yang jauh lebih baik daripada aku. Koko, berpikirlah dulu sebelum kelak engkau menyesal. Hahaha, engkau terlalu merendahkan diri, sayang. Aku sendiri, biarpun belum menikah dalam usia 30 tahun lebih ini, mana berani mengaku perjaka. Hahaha, apa sih artinya perjaka atau, atau bukan? Yang terpenting adalah kita saling mencinta. Dan aku cinta kepadamu, Moi Moi, dengan cintaku ini, aku menerimamu seperti apa adanya, aku menerima engkau baik dengan keperawananmu maupun dengan kejandaanmu, dengan segala kebaikan berikut semua cacat-cacatmu. Nah, engkau sudah mendengar semua, Liong Moi, sekarang jawablah, maukah engkau menerima pinanganku? Apakah engkau bersedia menjadi istriku? Sepasang matu itu tak dapat menahan lagi air matu yang bercucuran keluar membasahi kedua pipinya. Koko, engkau, engkau baik sekali, baik sekali. Hokboan bangkit berdiri dan menghampiri wanita itu yang duduk sambil menangis dan menundukkan mukanya. Dengan lembut dan mesra, Hokboan memegang dagu wanita itu, mengangkat muka yang basah itu menghadap kepadanya, lalu dia bertanya, Jawablah, Moi Moi, Maukah tahu? Dengan air mata masih bercucuran, si KWI menggerakkan kepalanya mengangguk dan bibirnya hanya dapat berbisik serak. Aku mau, aku mau, ah, aku mau, Koko. Moi Moi, Hokboan sudah mencium mulut itu, menciumi muka yang basah air matu itu, kemudian mencium lagi mulut si KWI. Si KWI terseduh, kemudian menggerakkan kedua lengannya, merangkul leher Hokboan dan menariknya sehingga mereka berpelukan ketat. Segala menjadi indah kalau cinta sudah berpadu. Cinta tidak membedakan baik-buruk, tidak membedakan derajat dan tingkat. Cinta tidak memandang kedudukan, kepandayan, harta, kebangsaan, agama, kepercayaan, dan sebagainya lagi. Semua itu hanya pakaian belaka. Bagi cinta, yang mutlak adalah manusianya dan semua embel-embel itu sudah tercakup di dalamnya. Bagi cinta, yang terpenting adalah si dia. Apapun adanya dia, bagaimanapun adanya dia, karena dalam cinta dia menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan, dan tanpa si dia yang dicinta, hidup menjadi tidak lengkap. Dengan cinta, kita menjadi bijaksana dan kebijaksanaan itu membuat kita dapat melihat bahwa tidak terlengkap. Tidak ada yang tanpa cacat di dunia ini. Setiap kali kita menilai segi kebaikannya, sudah pasti muncul segi keburukannya karena baik dan buruk adalah saudara kembar, seperti senang dan susah. Tidak ada sesuatu yang tanpa cacat, dan si dia yang kita cinta itu pun termasuk di dalam segala sesuatu yang pasti ada cacatnya, itu kebaikannya dan juga ada keburukannya. Padang Bangkai yang kini sudah menjadi tempat yang indah dan tidak berbeda, bahaya untuk dikunjungi orang luar itu terhias meriah. Semua anak buah Padang Bangkai sibuk, dibantu oleh para penghuni dusun di sekitar tempat itu, dan suasana yang gembira dan meriah diramaikan oleh suara musik itu menandakan bahwa di tempat itu sedang diadakan pesta. Memang demikianlah. Hari itu adalah hari yang gembira, semua orang bergembira karena hari itu adalah hari pernikahan antara majikan Padang Bangkai, Kui Ho Bo An, dengan penghuni istana lembah naga, Leong Sikawai. Dalam kesempatan ini, Kui Ho Bo An memperlihatkan kepopulerannya di dunia Kang Ou dengan mengundang banyak tokoh Kang Ou. Dengan sejumlah besar harta pusaka yang ditemukannya di Padang Bangkai, tentu saja diadapat mengadakan pesta besar dengan mengundang tukang-tukang masak dari selatan. Daerah kaki pegunungan Hingan San yang biasanya amat sunyi dan jarang dikunjungi orang itu, pada hari itu menjadi ramai dan sejak kemarin sudah berdatangan tamu-tamu dari selatan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Kang Ou yang bersikap gagah. Dan memang hanya orang-orang Kang Ou saja yang berani dan sanggup mengadakan perjalanan sejauh dan sesukar itu. Yang sangat mengirangkan dan mengharukan hati Ho Bo An adalah ketika dia melihat munculnya seorang Hwasyo tinggi besar yang bermuka hitam dan bermata lebar. Hwasyo ini adalah Lankong Hwasyo, seorang tokoh Godi Pai. Lankong Hwasyo masih terhitung sute dari Kau Kong Hwasyo, guru Lankong Hwasyo yang telah meninggal dunia. Pada saat Lankong Hwasyo mengirim undangan kepada bekas gurunya, ternyata gurunya itu sudah meninggal dunia dan sebagai wakilnya kini yang datang adalah Lankong Hwasyo atau susuknya, paman gurunya. Sebenarnya, kedatangan Lankong Hwasyo, tokoh Godi Pai yang sudah berusia 65 tahun ini, sama sekali bukan hanya untuk menghadiri pernikahan bekas murid keponakannya itu. Akan tetapi sesungguhnya dia berkewajiban untuk menyelidiki, apakah murid Gobi Pai yang telah diusir oleh Mendi yang suhengnya dan tak boleh mengaku lagi sebagai murid Gobi Pai itu telah berubah menjadi orang yang baik dan benar-benar tidak lagi mencemarkan atau menggunakan nama Gobi Pai. Dan giranglah hati Lankong Hwasyo ketika mendapat berita betapa kwiho boan yang dikenal sebagai kwi tai hiap di daerah Hingansan, sama sekali tidak pernah menyebut Gobi Pai, dan lebih lagi, nama sastrawan muda itu cukup baik, bahkan berjasa dalam membangun padang bangkai yang tadinya merupakan daerah maut yang berbahaya itu menjadi daerah terbuka dan maju. Maka Hwasyo ini memasuki ruangan pesta dengan hati gembira. Di samping tokoh Gobi Pai ini, banyak pula wakil-wakil dari partai-partai persilatan lainnya yang hadir, akan tetapi lebih banyak lagi adalah tokoh-tokoh dari golongan yang biasanya disebut golongan hitam atau golongan sesat. Memang kwiho boan memiliki hubungan yang sangat luas di dunia Kang Ou, Oleh karena itu pesta pernikahannya itu merupakan pertemuan di antara dua golongan yang menamakan dirinya golongan putih dan golongan hitam sehingga di dalam pesta itu terdapat ketegangan-ketegangan yang berbahaya. Namun karena mereka semua menghormat tuan rumah yang menjadi pengantin, dan juga karena kedua pihak bersikap hati-hati mengingat bahwa mereka bukan berada di daerah sendiri, melainkan daerah liar yang sesungguhnya termasuk wilayah kekuasaan Raja Liar Sabutai, maka mereka tidak berani menimbulkan kekacauan dan bersikap sabar menanti serta berjaga-jaga saja. Pesta berjalan dengan lancar dan hidangan-hidangan yang dikeluarkan adalah hidangan-hidangan pilihan karena memang kwiho boan tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk menjamu para tamunya. Selagi para tamu menikmati hidangan yang disuguhkan, mendadak terdengar suara hiruk tikuk, lantas teriakan-teriakan kaget itu menjalar ke dalam dan suasana gembira menjadi geger ketika para tamu melihat puluhan ekor monyet besar kecil menyerbu tempat pesta dipimpin oleh seorang anak kecil yang usianya belum ada 4 tahun. Seperti juga monyet-monyet lainnya, anak itu berloncaran dengan gerakan yang sangat cekatan. Mereka segera menyerbu makanan-makanan di atas meja, adapun para tamu menjauhkan diri karena kaget dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika para orang Kang Ou itu pulih kembali ketenangan mereka, tentu saja mereka menjadi marah saat melihat bahwa yang datang menyerbu itu adalah monyet-monyet liar besar dan kecil, maka mereka sudah siap untuk menghajar binatang-binatang itu. Akan tetapi mendadak terdengar suara merdu dan nyaring, cui sekalian harap jangan turun tangan mengganggu monyet-monyet itu. Semua orang terkejut dan menoleh. Yang berbicara adalah pengantin wanita yang sudah bangkit berdiri di samping pengantin pria yang juga telah ikut berdiri. Dari balik dirai manik yang bergantungan di depan muka pengantin wanita, nampak sepasang metu yang tajam bersinar, kemudian terdengar suara nyaring yang ditujukan kepada anak kecil yang masih menikmati makanan di atas meja bersama monyet-monyet itu. Liong Ji, anak Liong, hayo lekas kau ajak teman-temanmu pergi. Lekas pergi. Anak itu memandang ke arah pengantin wanita, kelihatan sangat penasaran dan marah, kemudian mengeluarkan geringan dari kerongkongannya seperti seekor keramarah. Sin Liong, lekas ajak teman-temanmu pergi kembali si KWI membenta dan sekali ini di dalam suaranya terkandung kemarahan. Anak itu menyambar sepotong paha ayam, lalu meloncat turun dan sambil mengeluarkan-mengeluarkan teriakan segera berlari keluar, diikuti oleh monyet-monyet besar dan kecil itu. Lucunya, ada monyet yang menyambar seguchi arak, dan ada pula yang menyambar mangkok berikut sumpitnya. Para tamu tertawa ketika melihat lagak monyet-monyet itu dan mereka terheran-heran memandang kepada pengantin wanita. Tadi pengantin itu menyebut anak yang memimpin monyet-monyet itu dengan anak keliong. Apa artinya ini? Apakah pengantin itu, yang bagi seorang pengantin usianya sudah tidak muda lagi, telah mempunyai anak? Cui sekalian yang mulia, Terdengarlah suara hokboan sambil menjurak ke arah para tamu Adapun si KWI sudah duduk kembali sambil menundukan mukanya. Harap Cui memaafkan bila kedatangan rombongan monyet tadi mengejutkan dan mengganggu Cui. Hendaknya diketahui bahwa kumpulan monyet itu adalah monyet-monyet yang tinggal di sekitar tempat ini dan dipimpin oleh seorang anak kecil. Ketahuilah bahwa di sini terjadi hal aneh sekali. Dua tahun yang lalu anak itu ditemukan oleh istri saya dalam keadaan luka-luka tergigit oleh hular beracun dan dirawat oleh monyet-monyet besar. Istri saya lalu menolongnya dan merawatnya sampai sembuh, kemudian mengangkatnya sebagai anak dan diberi nama Sin Leong. Akan tetapi, karena sejak kecil dirawat oleh monyet-monyet, agaknya anak itu masih suka bermain-main dengan rombongan monyet-monyet dan tidak kami sangka bahwa hari ini dia mengajak para monyet itu untuk ikut berpesta. Keterangan yang lucu ini disambut suara ketawa, akan tetapi semua tamu menjadi amat terheran-heran hingga suasana menjadi berisik karena membicarakan peristiwa aneh ini. Seorang bocah yang jelas adalah seorang manusia cilik, dirawat oleh monyet-monyet dan hidup di antara monyet-monyet. Akan tetapi, dengan cekatan para pelayan cepat membereskan tempat-tempat yang telah dikacaukan oleh rombongan monyet tadi, mengganti semua hidangan masakan dan arak. Pesta dilanjutkan lagi dan kini suasana menjadi lebih gembira sebab mereka memperoleh bahan percakapan yang amat mengasihkan, yaitu anak kecil pemimpin monyet-monyet tadi. Mereka menduga-duga dan menghayal menurut perkiraan masing-masing. Hem, anak angkatmu itu perlu dididik secara baik, kalau tidak kelak dia bisa menjadi binal, bisik hokboan kepada istrinya. Dengan muka masih tetap menunduk, si KWI menjawab suaminya dengan bisikan pula. Aku mengharapkan kebijaksanaanmu untuk mendidiknya. Jangan khawatir, anak angkatmu berarti juga anak angkatku. Karena telah menjadi anak angkat kita, maka dia harus dididik. Bukankah akan memalukan kalau anak angkat kita berwatak seperti monyet? Hokboan berkelakar dan istrinya hanya tersenyum. Akan tetapi karena wajah itu berada di balik di Raimani, maka hokboan tidak melihat betapa wajah istrinya agak pucat dan betapa jantung wanita itu berdebar tegang. Di antara para tamu itu terdapat seorang guru silat dari kota Koan Sanchiyu, seorang yang bernama Tio Kokle. Dia mengenal baik hokboan sebab itu dia datang pula, akan tetapi diam-diam dia merasa iri hati melihat kemakmuran hidup hokboan. Dulu pernah dia bersama hokboan menjadi teman senasib dalam keadaan yang serba kekurangan. Kini, setelah melihat betapa hokboan menjadi majikan padang bangkai dan menikah dengan wanita cantik, juga dapat mengadakan testa pernikahan yang demikian mewahnya, mengundang banyak tokoh Kang O, hatinya menjadi iri. Dia tahu pula akan peristiwa di kota Koan Sanchiyu, di mana hokboan hampir dikeroyok oleh murid-murid guru silat yang juga dikenalnya, pada saat hokboan berani main gila merayu anak perempuan guru silat itu. Bahkan dialah yang dahulu sudah membantu hokboan menyembunyikan diri ketika dikejar-kejar, dan membantunya mencari jalan keluar dan lari ke utara. Dia tahu pula siapakah kuih hokboan, tahu bahwa temannya ini adalah bekas murid Gobi Pai yang telah diusir karena berjinah dengan istri petani dan ketahuan oleh gurunya. Sekarang, melihat keadaan temannya serta melihat pula kehadiran seorang hosyo yang diketahuinya sebagai seorang tokoh Gobi Pai, susyok dari temannya itu, dia memperoleh kesempatan untuk melampiaskan iri hatinya dengan jalan merusak suasana yang meriah dan tenang itu. Keberaniannya diperbesar karena semenjak tadi dia sudah terlalu banyak minum arak untuk menutupi iri hatinya. Kini dia bangkit berdiri, membawa guci dan cawan arak, agak terhuyung menghampiri tempat duduk kedua mempelai. Hahaha, kuih hiyan te, apakah hengka sudah lupa kepada ku? Tio Kok Lai berkata sambil tertawa, berdiri di depan pengantin pria yang masih duduk. Kuih loboan tersenyum, tentu saja tidak, Tio Tuaku. Duduklah dan nikmatilah hidangan kami seadanya. Cukup, sudah cukup, aku hanya ingin memberi selamat kepadamu dengan secawan arak, kuih hiyan te, biarpun dia agak kelimbung tetapi guru silat ini masih dapat menuangkan arak ke dalam cawan itu lalu menyerahkannya kepada hoboan. Pengantin pria ini maklum bahwa bekas sahabat baiknya ini sudah mabok, maka dia pun menerima cawan itu dan berkata, terima kasih atas ucapan selamatmu, Tuaku, lalu dia minum cawan itu sampai kosong. Eh, haha, mana walimu, kuih hiyan te? Aku ingin memberi selamat kepada walimu. Hokboan mengerutkan alisnya. Tio Tuaku, agaknya engka sudah lupa bahwa aku tidak mempunyai ayah bunda lagi. Hahaha, yang kumaksudkan adalah gurumu, hiyan te. Makin dalam kerut di antara kedua mata pengantin pria itu. Tio Tuaku, kau tahu aku tidak mempunyai guru. Ah, di hari baik begini mengapa membohong, hiyan te? Engkau adalah murid Go Bipai yang pandai dan terkenal. Engkau adalah Kuitai Hiap, jago muda dari Go Bipai, seorang tokoh Kang Ou baru di daerah utara ini suaranya meninggi dan mengeras sehingga kini banyak tamu yang sudah menoleh dan memperhatikan guru silat itu. Tio Tuaku, sudahlah. Bekas suhuku juga sudah meninggal dunia. Kembalilah ke tempat dudukmu, Tuaku, dan terima kasih atas kebaikanmu, Ho Boan membujuk. Akan tetapi tentu saja Tio Kokele tidak mau berhenti sampai di situ, karena memang dia bermaksud untuk mengacau dan membongkar rahasia riwayat busuk pengantin pria yang menimbulkan iri dalam hatinya itu. Dia menoleh ke arah tempat duduk Hawesyo tinggi besar muka hitam itu dan tiba-tiba wajahnya berseri. Haa, bukankah beliau itu Lan Kong Hawesyo, tokoh Go Bipai yang menjadi susukmu, Hyante Tio Kokele lalu menghampiri tempat itu sambil membawa guci arak dan cawan kosong. Tio Tuaku, jangan Hok Boan mencoba untuk menjegah. Akan tetapi guru silat itu sudah menghampiri Lan Kong Hawesyo dengan langkah lebar dan diikuti oleh pandang macam banyak tamu yang merasa tertarik. Dia lalu menjura di depan Hawesyo bermuka hitam itu. Lo Chiampua, harap Lo Chiampua sudi menerima pemberian selamat saya kepada Lo Chiampua untuk hari yang berbahagia ini. Tentu saja pendeta itu tidak menerima suguhan cawan arak itu dan dengan alis berkerut dia bertanya, Apakah maksudmu, Si Tu? Para tamu kini memandang ke arah mereka dengan penuh perhatian. Ah, bukankah Lo Chiampua adalah Lan Kong Hawesyo, tokoh Go Bipai Tio Kokele bertanya dengan suara nyaring hingga terdengar oleh para tamu yang kini makin memperhatikan. Benar, Pinceng seorang murid Go Bipai, bukan tokoh besar. Habis, mengapa? Ha, kalau begitu saya tidak keliru. Kuihokboan merupakan murid mendiang kau Kong Hawesyo, tokoh Go Bipai, sebab itu pengantin pria adalah keponakan Lo Chiampua. Bukankah sepantasnya kalau Lo Chiampua saya anggap sebagai walinya dan saya memberi selamat kepada Lo Chiampua dengan secawan arak? Pendepak itu memandang dengan penuh selidik kepada wajah guru silat itu. Omi Tohut, Pinceng tidak mengerti apa yang Sicu maksudkan dengan sikap ini, akan tetapi ketahuilah bahwa sudah sejak lama Pui Sicu bukan lagi terhitung burid Go Bipai. Pinceng datang bukan sebagai paman gurunya, melainkan sebagai tamu biasa, karena itu Pinceng tidak dapat menerima selamat itu. Wah, wah ini namanya penasaran guru silat itu berseru dengan muka merah, ditujukan kepada para tamu. Pengantin pria adalah seorang gagah perkasa yang berkedudukan tinggi sebagai majikan padang bangkai dan sudah jelas dia merupakan tokoh Go Bipai. Mengapa tidak diakui oleh golongan atasan dari Go Bipai sendiri? Lo Chiampua, agar tidak membuat para tamu yang terdiri dari kaum Kang O menjadi penasaran, harap sukalah Lo Chiampua memberitahu apa sebabnya pengantin pria tidak lagi dianggap sebagai murid Go Bipai. Wajah Kui Ho Bipai menjadi pucat, maka dia memandang kepada guru silat itu dengan marah. Dia tidak tahu mengapa bekas sahabat baiknya itu secara tiba-tiba menyerangnya dengan ucapan seperti itu. Kalau saja dia tidak sedang menjadi pengantin dan menjadi tuan rumah, tentu sudah diserangnya bekas sahabat yang kini berhianat itu, agaknya berusaha untuk mencemarkan namanya di dalam pesta ini. Si Chu, urusan Go Bipai adalah urusan kami sendiri, sebagai orang luar si Chu tidak berhak mencampuri atau bertanya-tanya. Ucapan Ho Siu itu dilakukan dengan nada menegur dan suara menggeledek sehingga terdengar oleh semua orang. Secara diam di Amhok Boan merasa kagum dan berterima kasih kepada bekas susoknya itu. Tio Kok Le menyeringai setelah mendengar bentakan itu. Dia tidak berani main-main di depan Ho Siu ini, akan tetapi dia merasa belum puas apabila belum berhasil menyeret nama teman atau bekas teman yang kini makmur itu kelumpur penghinaan, maka dia lalu berkata lantang. Chuwi sekalian, apakah Chuwi ingin mendengar mengapa pengantin pria tidak diakui lagi sebagai murid Go Bipai? Apakah Chuwi ingin mendengar apa yang pernah terjadi di kota Kuansui ketika pengantin pria ini masih menjadi sahabat baikku senasib sependeritaan? Hahaha, Chuwi akan tertawa kegelian mendengar cerita-cerita saya yang amat lucu. Orang Sitio, apakah engkau bermaksud hendak mengacau hari baikku ini tiba-tiba terdengar Hok Boan berteriak karena dia sudah marah sekali. Siapa dia yang mempunyai Sitio suara ini nyaring merdu dan mengandung getaran sedemikian hebatnya sehingga mengatasi semua suara yang ada dan memaksa semua muka menoleh dan memandang ke arah pintu luar. Sepasang pengantin itu sendiri merasa terheran-heran saat melihat bahwa tahu-tahu dari luar berjalan masuk seorang wanita yang amat luar biasa. Wanita ini tampak masih amat muda, agaknya paling banyak berusia 22 tahun, wajahnya memiliki kecantikan campuran antara wajah orang Hon dan wajah orang Mongol. Kulitnya halus kuning seperti wanita Hon, wajah yang cantik itu dirias dengan bedak dan yangci, juga bibirnya yang berbentuk indah itu dipermerah lagi dengan gincu. Rambutnya digelung dengan model seperti gelung putri kerajaan dan agaknya rambutnya panjang sekali karena gelung itu malang melintang dan terhias hiasan rambut dari emas permata. Pakainya juga merupakan kombinasi pakaian Hon dan Mongol, maka bila dilihat pantasnya dia adalah putri bangsawan Mongol yang sudah terpelajar, yaitu sudah mempelajari kebudayaan Hon. Dari hiasan pakaian, tata rambut dan sikapnya yang angkuh, dengan dagu terangkat dan dada dibusungkan, dapat diduga bahwa dia tentu tergolong wanita keluarga bangsawan atau hartawan. Akan tetapi, sebatang pedang yang terikat di punggungnya mendatangkan rahasia keanehan meliputi dirinya. Lebih aneh lagi, wanita cantik ini membawa sebungkus siu, dupa bergagang, yang membuka bagian gagangnya. Semua metel, terus mengikuti gerakan wanita ini yang melangkah memasuki ruang pesta dengan sikap angkuh. Ketika dia menggerakkan tangan kiri yang memegang bungkusan hiu itu, terdengar bunyi gelang-gelangnya berkerimcing nyaring. Biarpun dia cantik manis dan memiliki bentuk tubuh yang padat menggiurkan, namun terdapat sesuatu yang amat dingin menyelubungi seluruh pribadinya, yang membuat orang-orang merasa seram dan berhati-hati. Pada punggung wanita itu, selain sebatang pedang juga tergantung sebatang kayu papan yang bentuknya seperti salib dan sesudah tiba di tengah-tengah ruangan itu, metu yang berbentuk indah, lebar serta bersinar tajam itu memandang ke kanan-kiri, lalu terdengar suaranya yang merdu dan nyaring seperti tadi. Siapa di antara kalian yang memiliki nama keturunan ini? Tangan kanannya bergerak ke punggung melalui atas pundaknya dan tahu-tahu dia sudah memegang papan kayu yang berbentuk salib tadi lantas mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas kepalanya, membalikan papan itu sehingga kini dapat terbaca tiga huruf besar yang tertulis di situ. Di atas papan yang melintang, terdapat tiga huruf yang berbunyi, cia-yap-tio, tiga macam si, nama keluarga, bangsa-hon. Semua orang membaca tiga huruf itu, akan tetapi tidak ada yang mengerti apa maksud wanita itu menanyakan tiga buah nama keturunan atau nama keluarga itu. Siapa tadi yang mengaku si tio terdengar lagi dia bertanya, suaranya merdu sekali, akan tetapi juga nyaring melengking sehingga dapat terdengar oleh mereka yang duduk di bagian paling sudut dari ruangan pesta itu. Tio Koklo yang tadi sudah berada di puncak hendak menyeret turun pengantin laki-laki yang membuat dia iri hati itu, telah siap untuk mencemarkan nama Ho Boan di hadapan orang banyak, merasa amat mendongkol akibat kemunculan wanita ini yang dianggapnya mengganggu dan menggagalkan usahanya melampiaskan isi hatinya. Akan tetapi, ketika melihat wanita ini cantik dan berpakaian mewah, dia cepat-cepat melangkah maju dengan guci arak masih di tangan, menyeringai dan memandang wanita itu dengan mata haus. Sayalah si tio bernama Koklo, Nona. Apakah saya akan menerima nasib baik seperti sahabatku Kuiho Boan itu? Haha, percayalah, mutu diriku tidak kalah oleh sahabatku itu. Koklo adalah manusia kasar, akan tetapi saat itu dia menjadi lebih kasar lagi karena pengaruh harak. Akan tetapi suara ketawanya mendadak terhenti ketika secara tiba-tiba sinar mata wanita itu menyambar laksana kilat kepadanya. Dan wanita itu kembali berseru, siapa lagi yang si cia, siap dan si tio. Majulah yang merasa mempunyai situ, jangan bersikap pengecut dan aku hendak bicara. Biarpun wanita itu memperlihatkan sikap luar biasa dan penuh rahasia, tapi nampaknya dia hanyalah seorang wanita muda yang cantik, maka tentu saja tidak menimbulkan rasa takut kepada orang-orang kengu itu. Terdengar suara tertawa-tawa kemudian nampak beberapa orang laki-laki maju dan menghampiri wanita itu. Dua orang mengaku sikil dan tiga orang pula mengaku siap. Tidak ada seorang pun si cia. Hem, hanya tiga orang sikil dan tiga orang siap wanita cantik itu bertanya dengan suara kecewa. Tidak seorang pun si cia di sini? Tidak ada yang menjawab, dan agaknya memang tidak ada, atau kalaupun ada. Tentu orang itu diam saja. Dan memang ada seorang si cia dan beberapa orang lagi siap dan sitil yang tidak mau melayani panggilan wanita itu. Enam orang laki-laki itu kini berdiri menghadapi si wanita, sikap mereka seperti anak-anak yang akan diberi hadiah, tersenyum-senyum agak malu-malu. Hi, Nona Manis. Engkau telah memanggil kami bernam di sini. Sebenarnya kau hendak memberi apakah tanya salah seorang di antara mereka yang bernama keluarga Yap. Orangnya tinggi besar dan kelihatan kuat sekali, diunggungnya terselip sebatang golok besar. Selain Tio Koklen dan orang siap tinggi besar ini, empat orang yang lain juga jelas memperlihatkan diri sebagai orang-orang kengau yang mempunyai kepandaian. Malah salah seorang di antara mereka, si Tio yang bertubuh tinggi kurus, membawa sepasang senjata siang kek, sepasang tombak jagak, dan orang yang mahir memainkan senjata ini tentu memiliki ilmu silat yang sudah tinggi. Akan tetapi wanita itu mencibirkan bibirnya dan makin tampaknya tak sebuah titik tahil alat hitam yang menghias dagunya sebelah kiri, menambah manis wajahnya. Wanita ini tidak menjawab, melainkan mengambil enam batang hio dari dalam bungkusan hio, kemudian menyelipkan sisa bungkusan di ikat pinggangnya. Dengan sikap tenang sekali dia lalu membuat api dan menyalakan enam batang hio itu. Gerak-geriknya dilakukan dengan sikap tenang dan dingin sehingga di dalam kesunyian yang mencekam itu semua orang mengikuti semua gerak-geriknya sambil di dalam hati masing-masing semua orang menduga-duga apa yang hendak dilakukan oleh wanita luar biasa ini. Sementara itu, Kuiho Boan sudah hendak bangkit dari tempat duduknya untuk menegur wanita yang aneh dan yang dianggapnya hendak mengacaukan pesannya itu, akan tetapi tiba-tiba tangannya disentuh oleh tangan kanan si KWI. Dia menoleh dan melihat istrinya memandang dengan dua metel, terbelalak ke arah papan salib yang bertuliskan tiga buah nama keluarga itu, bibirnya berbisik. Jangan bergerak. Kuiho Boan terheran-heran, akan tetapi melihat sikap istrinya dan juga melihat wajah istrinya yang tiba-tiba berubah pucat itu, Ia merasa seram sehingga tidak jadi melakukan sesuatu, hanya menonton saja dengan berdebar dan dengan urat syaraf siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak wajar. Kini wanita cantik itu telah selesai membakar enam batang hiu. Enam orang setio dan siap itu sudah menjadi tidak sabar. Mereka berdiri bagaikan anak wayang, menjadi tontonan banyak orang akan tetapi didiamkan saja oleh wanita yang memanggil mereka, seolah-olah wanita itu sama sekali tidak memandang sebelah matuk kepada mereka. Hei ii ii ii. Engkau memanggil kami mau bicara apakah hentak orang siap yang tinggi besar itu, nadanya kehilangan kesabaran dan sudah mulai marah. Nona yang baik, kalau aku akan kau ajak kawin, sebelum sembah yang harus memakai pakaian pengantin dulu Tio Kok Lai berkelakar dan terdengar suara tertawa di sana-sini karena kelakar ini setidaknya mengurangi ketegangan hati mereka yang penuh dengan dugaan-dugaan. Aku akan menyembah yang nyiroh yang baru saja meninggalkan badannya. Eh haha, dalam pesta pernikahan ini kenapa menyebut-nyebut orang mati? Siapa yang akan mati dan siapa yang akan kesembah yang nyi itu tanya Tio Kok Lai dengan mulut masih menyeringai dan menganggap ucapan wanita itu sebagai kelakar belaka. Hari ini yang kusembah yang nyi adalah enam orang, yaitu tiga orang si Tio dan tiga orang si Yap. Semua orang si Cia, Yap dan Tio harus mati. Hei ii Tio Kok Lai membentak marah. Akan tetapi tiba-tiba tampak sinar-sinar api menyambar. Orang si Yap yang tinggi besar itu cepat mencabut ke golok, demikian pula empat orang lain sudah siap, akan tetapi mereka itu tidak mampu menghindar ketika ada sinar-sinar api meluncur dan menyambar ke arah mereka. Oh gah! Aduh! Iiii iik! Jerit-jerit mengerikan terdengar susul-menyusul dan keenam orang itu roboh terpelanting, berkelojotan sebentar dan tidak bergerak lagi. Mereka itu tewas seketika dengan gagang-gagang hiu menancap pada ulu hati mereka, menancap sampai dalam sekali, menembus jantung sehingga yang terlihat hanya sebagian hiu yang masih terbakar dan mengepulkan asap. Senjata-senjata mereka terlempar ke sana sini dan guci arak di tangan Tio Kok Lai yang masih dipegangnya rat-rat itu tumpah hingga arak wangi berhamburan baunya. Sesudah suara berisik jeritan mereka, diikuti jatuhnya senjata-senjata mereka lalu disusul robohnya tubuh mereka, disusul pula oleh teriakan dari para tamu, kini keadaan menjadi sunyi sekali. Sunyi yang menyeramkan dan semua wajah menjadi pucat, semua mata memandang kepada wanita itu dengan terbelalak dan kebanyakan dari para tamu merasa ngeri dan jari.